SLB Mandara di Jalan Ante Rohamra, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara terendam banjir pada Senin 4 Maret 2024. Kepala SLB Mandara, Sunanto, mengatakan banjir pertama kali diketahui rekan guru yang tinggal di asrama belakang sekolah. Dia menjelaskan air mulai menggenangi seluruh ruangan SLB Mandara sekitar pukul 3 wita. Menurutnya banjir di pukul 3 wita tersebut mencapai beti seorang dewasa. Beruntung alat elektronik seperti komputer sekolah dapat segera diamankan. Ada pun ruangan terendam banjir antara lain di 18 ruangan kelas, ruang kantor dan guru, ruang tata usaha dan tujuh asrama guru. Selanjutnya TK, kantin, ruang keterampilan, UKS, perpustakaan, kantin hingga gudang. Akibat terendamnya banjir, murid SLB Mandara diliburkan sementara. Sunanto menambahkan, saat ini pompa sedot air dibutuhkan untuk mempercepat proses membersihkan ruang sekolah. Sembari, para guru membersihkan dan menyeka air secara manual menggunakan serokan air. Hingga saat ini, seluruh guru SLB Mandara masih berusaha menguras air. Selain itu, ketinggian banjir berada di mata kaki orang dewasa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.